Hai selamat pagi viewers, ketemu lagi di channelnya Pico dan di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang oil catch tank atau OCT yang biasa dipasang di mobil terutama pada mobil balap, apa saja kegunaannya dan kita akan kupas juga beberapa oil catch tank custom yang bisa digunakan untuk di kendaraan kita tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel ini supaya terus update dengan video berikutnya jadi seperti kita tahu pada saat mesin hidup dan mengalami proses pembakaran mesin akan menghasilkan yang disebut dengan blow by blow by itu kelebihan gas pembakaran yang bocor atau menerobos melalui ring piston ke engine crankcase nah pada mesin patak biasanya kebocornya akan terjadi dari pada celah ring piston karena memang tidak dibuat sempurna ya nah volume dari gas buang ini memang sedikit tapi pada saat RPM sangat tinggi pasti akan meningkat dan semakin tinggi volume gas blow by ini akan mengalir ke crankcase maka semakin tinggi pula tekanan yang diterima oleh crankcase nah tekanan yang tinggi tersebut akhirnya harus dibuang dengan cara mengalirkan gas tersebut ke ruang bakar kembali untuk dibakar di ruang bakar nah ini memang tidak dialirkan ke udara bebas atau tidak dibuang ke udara bebas untuk menghindari pencemaran udara ya atau pencemaran dari emisi gas buang jadi gas blow by atau wak tersebut dibuang melalui ventilasi yang disebut dengan PCB valve yang ini dan dialirkan kembali ke dalam ruang bakar seperti kita lihat disini jalur PCB itu masuk ke ruang bakar nah dalam prosesnya ini lama kelamaan akan menimbulkan sludge atau kotoran yang bisa berpengaruh kepada performance mesin nah fungsi dari OCT itu sendiri yaitu untuk membaipas atau mencegah terlalu banyak oli masuk ke ruang bakar nah penempatannya sendiri biasanya akan ditempatkan diantara PCB valve dengan ruang bakar itu sendiri nah seperti bisa dilihat disini saya punya yang saya pasangkan diantara selang yang keluar dari PCB valve menuju ke ruang bakar seperti dijelaskan tadi oli akan bergerak dari PCB valve atau dari crankcase ini melalui PCB valve dan masuk ke ruang bakar nah dan OCT ini dipasang diantara PCB dan ruang bakar untuk memotong jalur oli yang keluar dari PCB valve jadi sebelum menuju ke intake system nah ini ada dua fitting pada OCT ini sendiri yaitu untuk masuk dan untuk keluar jadi nanti oli atau wap oli yang keluar dari PCB valve itu akan ditampung di dalam OCT yang selanjutnya OCT ini akan memisahkan antara oli dan juga gas yang akan digunakan untuk pembakaran dengan harapan bahwa gas yang keluar dari OCT ini adalah gas yang betul-betul bersih sedangkan untuk oli nya tersendiri itu terperangkap di dalam OCT ini dengan demikian bisa dipastikan bahwa ruang bakar akan menjadi lebih bersih daripada sebelumnya dan udara yang digunakan untuk pembakaran akan menjadi lebih segar kalau kita lihat disini untuk harga sendiri oil catch tank dijual dengan harga bervariasi namun bisa kita lihat disini betapa bahwa oil catch tank ini adalah sangat mahal yang kisaran harganya sekitar 250 bahkan ada yang menjual dengan harga 850 ribu nah tapi jangan khawatir karena sebetulnya kita bisa memakai barang atau bahan yang berfungsi sama seperti oil catch tank ini sendiri baiklah viewers untuk oil catch tank itu sendiri kita bisa memakai beberapa benda atau barang yang memang berfungsi sebagai filter nah seperti yang dilihat disini yang saya gunakan adalah separator atau filter dari kompresor yang pada kompresor itu sendiri berfungsi untuk memisahkan antara air dengan udara nah fungsinya sama dengan oil catch tank dan itu bisa memisahkan untuk dan itu bisa memisahkan antara oli yang terdapat pada udara atau gas yang keluar dari PCB dengan gas bersih yang akan dikeluarkan menuju ke ruang bakar nah nantinya oli yang tersaring tersebut akan berkumpul pada tank atau pada tank key yang tersedia disini dan kita bisa rutin membersihkannya ketika memang sudah penuh untuk harganya sendiri kalau kita bandingkan dengan oil catch tank yang memang betul-betul standar untuk racing tentunya berbeda jauh ya karena untuk separator atau filter ini sendiri harganya mungkin hanya berkisar di angka 100ribuan dan untuk yang korsi ini atau buatan pabrik itu bisa mencapai harga 300-800 ribu nah selain itu untuk OCT custom sendiri banyak yang menggunakan filter bensin untuk timor SHC memang untuk inlet dan outletnya agak kecil jadi kita harus menyesuaikan selang dari PCB dan juga selang yang menuju ke ruang bakar namun pada intinya filter bensin tersebut berfungsi sama untuk memisahkan antara gas kotor yang mengandung oli dan keluar menjadi gas yang lebih bersih baiklah viewers tadi sekilas mengenai oil catch tank dan apabila memang ada pertanyaan apakah oil catch tank itu perlu maka jawabannya ya karena selain untuk memberikan sistem pembakaran yang lebih bersih juga otomatis akan menjaga ruang bakar sehingga akan bersih lebih lama dan kita tidak perlu sering-sering membersihkan ruang bakar dengan cara memplask atau juga membersihkan dengan menjemprotkan cleaner ke dalamnya jadi otomatis dengan satu kali usaha untuk memasang oil catch tank kita akan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang lebih panjang terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk di klik like dan subscribe dan sampai ketemu lagi di video berikutnya